Terhitung hingga awal Maret 2019, BNNK Pangkal Pinang telah melakukan kegiatan penindakan dengan meringkus dua pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu sebanyak dua kali. Dimana yang pertama petugas berhasil mengamankan seorang pelaku, berikut barang bukti 18 paket sabu siap edar dengan berat bruto 930 gram dan pada 8 Maret 2019, petugas kembali meringkus kurir narkoba jenis sabu dengan berat barang bukti yang diamankan 102 gram. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pangkal Pinang, AKBP Ikhlas Gunawan menganggap Kota Pangkal Pinang telah menjadi sasaran peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini berdasarkan analisa dan hasil tangkap yang dilakukan BNNK Pangkal Pinang. Mengingat perkembangan yang ada, khususnya di wilayah Kota Pangkal Pinang, dan ini penangkapan yang kedua yang dilakukan oleh BNK Pangkal Pinang dan BNP, bahwa ini mengisaratkan kita memang telah dijadikan sasaran peredaran gelap dan penyalahgunaan di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Untuk menekan peredaran gelap narkoba, peran serta masyarakat tentu sangat diharapkan. Jika menemukan sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat berperan serta dengan cara melapor kepada petugas yang berwenang. Ando Sinaga mewartakan.